Terima kasih telah menonton 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 Ya ada beberapa Terima kasih telah menonton 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 Biasanya pada jinlop. Saya kurang beruntung nggak jinlop, kan? Hahaha Biasa kalau orang terkenal, pasti punya fans. Nah fans sih kita kan punya lakukan macam-macam, kan? Ada yang unik, kan? Oh iya, iya, iya. Mereka kadang-kadang minta rambut, potongan rambut, misalnya. Gunting, digunting. Minta potongan rambut, jadi apa? Gimana kita kasih salang, nggak kasih salang? Serem, ya? Iya, terus zaman dulu karena saya masih muda itu, nungguin. Nungguin depan rumah, berbulan-bulan. Dikasih airnya? Iya, iya. Lain lagi. Ini yang minta rambut lain lagi, tapi yang itu lain lagi. Terus ada yang inilah, yang itulah, yang minta yang aneh-aneh itu. Ya pasti banyak. Ketika itu banyak lagi. Yang paling aneh apa? Ya itu minta rambut lagi. Minta apa ya? Nggak tahu. Oke, mungkin sama. Dijukunin. Oh, serem banget. Oke, sebagai aktor yang bisa eksis sampai dengan sekarang, ya Om. Kalau kita compare beda main film dengan beda main sinetron ini, Apa ya? Berapa? Bedanya apa? Dari income dan lain-lainnya. Ya, income beda. Cara... Proses kerjanya, ya? Proses kerjanya. Kalau film ini kayak repertoire. Makanya kotodaharyang. Yang sempurna. Tapi kalau sinetron itu kayak junk food. Makan sambil jalan. Memang beda persiapannya. Meshnya ya. Beda. Pendalamannya beda. Sangat beda. Ini fast food. Cepat. Duitnya juga cepatin. Kena stripping harian. Teng-teng-teng-teng. Eh, gak tau sekarang ya Om. Sekarang kan beda katanya. Nah, bedanya sama film dulu sama sekarang apa? Film yang 2 sama sekarang? Sinetron 2 sama sekarang? Peralatannya beda. Kalau film dulu sama sekarang, peralatannya beda. Dulu kan besar-besar, kemudian kita rush copy. Jadi pemain itu harus latihan. Sampai benar. Sampai awal. Latihan, blocking, latihan dialog. Harus sampai apa, kenapa? Kalau enggak, dia mahal. Karena si Loloid. Betul. Hari ini pemain-pemain muda kalau kita reading aja gak mau. Iya. Langsung aja di tempat. Karena kalau salah bisa reading. Mau reading 20-30 kali gak. Digitalnya begitu ya? Iya digital. Memang beda. Sinetron juga begitu ya. Jadi terus, apa namanya? Satu dari segitunya. Dari segi kualitas pemainnya, ataupun orang yang ada di dalamnya. Karena kan visi mereka udah berubah. Iya betul. Tapi satu hal, kalau menurut saya, pemain anak-anak sekarang jauh lebih hebat dari kami. In what way? Gini, gini. Anak-anak sekarang lebih cair gitu. Dia lebih cepat mencerna sebuah skenario gitu. Lebih cepat hafal, lebih cepat totalitas. Walaupun kadang-kadang ceritanya tidak mengenal. Tapi mereka jauh lebih cair daripada kami. Generasi kami memang mungkin lebih serius gitu. Tapi anak-anak sekarang jauh lebih cerdas. Which is good or not? Bagus. Bagus. Bagus sekali. Karena gak buang waktu kan? Bagus sekali. Nah kalau kita bandingkan kualitas film dan sinetron saat ini dengan dulu? Sinetron? Sinetron. Minta maaf para sinetron memang lebih bagus jaman dulu. Karena kita weekly. Ya. Tidak ada kejar stripping. Kemudian jenis penontonnya beda. Kita tidak ditentukan oleh rating. Betul. Hari ini dewa kita adalah rating. Rating menentukan kita hari ini syuting atau tidak. Ya. Siapa yang lagi ini lah. Itu dibuat. Ya. Itu bedanya. Kalau film? Film tidak. Saya kira cerita lebih dalam dulu. Ya. Lebih. Tapi cara penyajian mungkin lebih cair hari ini. Teknologi kali ya. Teknologinya lebih mudah. Dan sines muda. Semuanya berkembang. Dengan pesat. Dan kualitasnya juga. Makin bagus. Makin bagus kan ya. Nah. Untuk menjaga aktor. Untuk bisa exist sekarang dengan kualitas yang tetap terima apa? Pertama disiplin. Yang kedua mau belajar pada anak-anak muda. Buka itu ya. Karena sang waktu tidak pernah berjalan mundur. Jadi iya kan. Anak-anak muda punya masa depan yang lebih serah. Jadi kita mau belajar. Iya harus tetap mau belajar. Karena tau ada nilai bagus ya dari mereka. Banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah untuk generasi yang lebih duluan mau ya belajar ya. Harus mau. Harus mau. Gak semua loh. Yang mau. Ini yang bedanya mungkin. Iya. Kita kebaknya bisa akses sampai sekarang gitu ya. Oke. Kita break dulu. Oke. Kita balik satunya di Alvin and Friends Omokishet. Kita lihat lagi yuk. Ini yang gede banget sih. Ayo. Kalau terjadi perselisihan. Biarkan bos yang menang. She's my bos. Tapi saya tuh dulu. SMA tuh saya bilang. Ini bakal jadi suami saya. Oh gitu. Saya tuh gak pernah tau suami saya ada dimana. Udah gak pernah punya ya. Gak pernah apa-apa ya.